Ya, selamat pagi teman-teman. Di depan saya sudah ada single corrugated carton sheet dan casing paper yang nantinya akan kita buat awal-awal seperti ini teman-teman. Nah, tujuan adanya dua filler ini adalah disini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua perbandingan cycle time yang dihasilkan oleh single corrugated carton sheet dengan awal-awal dari casing paper secara apple to apple teman-teman. Jadi, saya tidak akan menghitung cycle time casing paper langsung seperti ini, namun dari kertas seperti ini teman-teman. Sehingga apple to apple-nya bisa dihasilkan. Oke, buat teman-teman semua, ini adalah single corrugated carton sheet di mana single corrugated carton sheet ini memiliki bahan yang sama dengan yang digunakan sama karton kita. Dan, fakta berikutnya adalah single corrugated carton sheet ini ukurannya lebih, kita buat lebih lebar teman-teman dari ukuran karton. Sehingga karton sheet ini memiliki kemampuan untuk mengunci ketika kita men-seal dan memasukkan produk. Seperti itu teman-teman. Single corrugated carton sheet yang saya pegang ini adalah untuk ukuran yang extra small teman-teman. Nah, kita ada empat ukuran, yang extra small, yang small, medium, sama yang large. Nah, untuk ukuran ekstra small dan small, lebar dari karton sheet ini kita panjangin 1,5 cm. Dan untuk yang medium dan large, itu kita panjangin hingga 2 cm. Oke, kita langsung mulai aja. Untuk casing paper, saya akan mengacu berdasarkan working instruction yang beberapa hari lalu telah diinformasikan ke teman-teman sekalian. Dengan menggunakan 6 casing paper. Oke, mari kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Dan berikut waktunya, cycle time yang dihasilkan dari awal-awal. Kita berlanjut ke single corrugated carton sheet. Di mana pada testing pertama ini kita tanpa produk ya teman-teman ya. Kita tanpa produk, nanti untuk berikutnya kita akan menggunakan produk. Oke, kita persiapkan dulu kartonnya. 3, 2, 1. Oke, selesai. Dan berikut hasil dari single corrugated carton sheet. Berikutnya, yang kita tes adalah menggunakan produk teman-teman. Di sini sudah saya siapkan produknya. Ada 10 pieces sesuai dengan rata-rata invoice kita beberapa bulan terakhir. Kita mulai dari awal-awal. Produknya sudah ada di sini. Untuk awal-awal sendiri, kita menggunakan hanya top only ya teman-teman ya. Jadi produknya kita masukkan dulu, baru kita bikin casing paper. Kita mulai. 3, 2, 1. Kita masukkan. 10 pieces. Lalu kita buat casing paper-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 6 awal-awal teman-teman. Dan berikut adalah hasilnya. Boleh didekatin? Berikut adalah hasilnya. Awal-awal. Ini sudah ada produknya. Dalam sini. Oke. Bisa balik lagi. Dan bagaimana kalau kita testing shake-nya teman-teman. Testing shake-nya. Di sini terlihat teman-teman ya. Ini belum saya seal. Namun baru saya tutup saja. Kita tes shake-nya. Nah. Seperti itu teman-teman. Dan. coba kita bandingkan apabila dengan tanpa di seal seperti ini. Kita balikkan. Oke. Saya buka. 3, 2, 1. Langsung. Keluar semua isinya teman-teman. Seperti itu. Ini hasil dari casing paper. Dan mari kita lanjut ke single corrugated carton sheet. Oke. Kita mulai. Single corrugated carton sheet. Testing menggunakan produk. Kita siapkan terlebih dahulu. 3, 2, 1. Tinggal kita masukkan. Semua. Oke. Kita tutup. Seperti ini. Oke. Selesai. Oke. Apabila kita tutup. Nah. Ini shaking test-nya teman-teman. Hasilnya. Boleh didekatkan. Hasilnya seperti ini. Untuk single corrugated carton sheet. Dan bagaimana. Kalau kita testing balik. Seperti halnya. Yang casing paper tadi. Mari kita uji coba. 3, 2, 1. Tidak terbalik sama teman-teman. Sama sekali. Karena. Kenapa tidak terbalik. Karena single corrugated carton sheet ini. Didesain lebih besar. Dari ukuran karton. Sehingga. Dia memiliki kemampuan. Untuk mengikat. Di bagian kanan dan kiri. Dari sisi karton tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan bisa dilihat teman-teman. Untuk cycle timenya sendiri. Dari single corrugated carton sheet. Seperti ini hasilnya. Untuk awal-awal. Seperti ini hasilnya. Dan untuk. Menjadi. Insight teman-teman. Berikut saya tampilkan. Foto perbandingan. Ukuran single corrugated carton sheet. Dengan. Ukuran yang extra small. Small, medium, dan large. Berikut fotonya. Ya. Sekian informasi. Yang bisa saya sampaikan. Ditunggu informasi selanjutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.